Assalamu'alaikum, Sampurasun, Halo Tribuners, kembali kita hadir di acara wawancara khusus dalam program Mata Lokal memilih Tribun Jabar bersama saya, dan kali ini kami kedatangan tamu istimewa, masih muda, enerjik, dan beliau ini adalah ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Jawa Barat sekaligus calon anggota DPR RI dari DAPIL 2, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih sudah hadir di Studio Tribun Jabar. Kang Rajip, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang pencalagan Kang Rajip di DAPIL 2, Jabar. Sebelum ke sana, boleh tahu kegiatan saya hari-hari apa ya, Kang Rajip? Saya punya usaha, bisnis, di pertambangan lah, itu kegiatan sehari-hari. Sekarang dapat tugas nih, tugas. Tentang pencalagan nih, kenapa kok mau jadi anggota DPR gitu ya, soalnya banyak orang dinyinyirin lah gimana-gimana? Anggota DPR atau pekerjaan politik itu kan sebenarnya pekerjaan mulia, biarpun memang seperti tadi nyinyirin opini-nya orang tuh jelek, ah orang politik kotor, bagi saya itu bukan politik ya yang kotor, semua pekerjaan juga bisa kotor, mau jadi pengusaha bisa ya kotor. Jadi politikus juga bisa kotor, semuanya kan bukan wadahnya yang salah, itu kan lebih ke person-nya lah, jadi ya itu kita harus menghilangkan itu juga. Tidak semua politikus atau politik atau jabatan publik itu kotor. Kenapa masuk ke Nasdem dan kenapa Anda masuk ke DAPIL 2, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat? Ya Nasdem itu buat saya itu adalah partai yang paling terbaik yang hari ini ada di Indonesia ya, dengan tema restorasi Indonesia kan, dan partai Nasdem kasih ruang yang sangat luas sekali buat anak-anak muda, luas sekali kesempatannya, dan di Nasdem tidak ada, harus anak si A, si B, si C, nggak ada, siapa aja bisa menjadi sesuatu ketika memang punya integritas dan kompeten, sudah banyak contohnya. Terkait dengan DAPIL 2 gimana? Ya Jawa Barat 2 ini, ini agak sedikit lucu sebenarnya, dulu kira-kira waktu musim pilkada ya, itu berangkat dari sana. Waktu musim pilkada, partai Nasdem ini kan partai pertama, dan karena Nasdem lah, hari ini yang bupati, yang namanya Dadang Supriyatna itu bisa jadi bupati. Karena kan kita tahu partai lamanya tidak mendukung, kasih dukungan ke yang lain. Nah disitu akhirnya saya ke Soreang, ke Jawa Barat 2 lah, kalau Lembang, mana-mana kan ya, kita belum di politik dari zaman kecil juga udah sering. Ya saya lihat, saya datang ke Kabupaten Bandung, saya jalan-jalan, saya lihat, waktu pilkada nih, tapi bukan ikut kampanye pilkada, cuman ya saya main-main aja saya lihat. Karena kan secara kursi besar ya, ada 10 kursi kan, penduduknya cukup banyak, ya captive marketnya juga cukup bagus, dan saya lihat di data, ini peluangnya tinggi, karena 60% masyarakatnya itu tidak kenal sama anggota Dewan ya. Nah bagi saya ini adalah market. Ya satu, itu terus ya, deket juga kan ke Jakarta kan, kita mondar-mandirnya juga kan enak 2-3 jam, jadi ya kalau pun penting, peluang pergi aja cukup. Karena kan tentu sudah beberapa tahun ini berinteraksi dengan warga Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dari hasil belusukan, itu apa sih yang didapatkan dari mereka? Ya yang pertama, karena mereka tahu saya itu adalah caleg, pertama pasti begini, Pak, kalau jadi jangan lupa, Pak, jangan banyak janji, biasa nih, dosa-dosa lama ya, wajar, kita kan harus menerima. Terus, Pak, kesehatan kami rendah, bahkan kami membayar ambulan, RSUD punya ambulan aja, kami tidak mampu. Nah, jadi banyak lah begitu mengenai pendidikan, isu pendidikan, isu-isu lain ya, pendidikan, kesehatan, jalan, banjir, ya isu-isu klasik aja sebenarnya yang harusnya sebenarnya udah bisa selesai ya. Bayangan Anda tentang Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat sekarang seperti apa? Karena Anda, jalan-jalan Anda lihat segala macam? Kabupaten Bandung, pasti jauh lebih maju lah dari Bandung Barat, karena dia kan ya lebih, Bandung Barat kan lahir dari Kabupaten Bandung ya, pasti dia lebih agak sedikit punya kemajuan, tapi banyak juga yang masih tertinggal, lebih banyak yang tertinggalnya daripada yang punya kemajuan. Contohnya apa? Ya, kesehatan, fasilitas jalan, hari ini kita saya ke titik-titik belum tentu pakai mobil, mobil mungkin juga bisa masuk, kadang-kadang kita pakai motor atau jalan kaki kan. Jelek jalannya. Jalannya bukan jelek lah, nggak layak lah. Kalau jelek, kalau mesti layak, mesti lubang-lubang. Nah ini ya, nggak layak lah. Dan itu nggak jauh-jauh. Di daerah-daerah kecamatan Kutawaringin dan Soreang itu masih ada. Itu yang jelas-jelas ibu kota Kabupaten tuh Soreang. Itu masih banyak yang seperti itu. Kabupaten Bandung Barat gimana? Kalau Kabupaten Bandung Barat ini berat ini barang. Ini urusannya berat ya. Apalagi kan punya wisata yang cukup banyak. Dan hari ini orang kalau bingung pasti akan ke Lembang. Di daerah Parompong juga saya rasa udah banyak wisata. Nah, harusnya bisa lebih banyak berbuat ya. Karena kan harusnya udah banyaknya wisata, banyak usaha-usaha besar. PAD-nya kan harusnya lebih banyak. Nggak usah PAD lah itu. Pengusahanya aja suruh kasih CSR ke masyarakat untuk perbaiki jalan, kesehatan. Ini kan semua tergantung kemauan. Memikirkan diri sendiri atau memikirkan orang banyak. Nah, tapi kalau bicara Bandung Barat ya dulu mantan bupati kan salah satunya Nasdem juga nih yang kena kecelakaan beliau kan. Ya mungkin itu ya jadi pembelajaran buat kita. Nanti ke depan kita bisa benar-benar mendapatkan ya bupati pelayan rakyat. Bukan yang, bukan pelayan, apa, bukan dilayani. Bukan jadi kepala daerah yang jalan-jalan nyari konten kan. Gitu. Ini, baik Kabupaten Bandung maupun Kabupaten Bandung Barat itu kan potensi wisatanya luar biasanya. Kabupaten Bandung ada Pacira, Pangalengan, Ciwedeng, Ranca Bali, Kabupaten Barat ada Lembang, ada segala namanya. Itu potensi wisata yang luar biasa dan uang itu masuk banyak. Itu tiap weekend apalagi tahun baru, apalagi lebaran. Tapi sepertinya ya, sepertinya yang saya lihat, uang yang masuk begitu banyak itu tidak banyak dinikmati oleh warganya. Ya, hanya tempat-tempat wisata yang kebagian besar itu. Ini gimana Anda melihat soalan ini? Ya, memang ini kan tidak bisa diselesaikan juga oleh satu pihak. Saya rasa teman-teman dewan di level Kabupaten juga harus ikut berkontribusi memikirkan ini. Tidak bisa juga bupati bekerja sendiri kan untuk kebijakan ini. Tapi harus dimulai dari kepala daerah untuk kemauannya. Jadi jangan hanya slogan untuk mensejahterakan masyarakat, tapi tidak ada tindakan-tindakannya kan. Yang kita butuhkan kan bukan perkataan, tapi perbuatan kan. Katakanlah Anda nanti terpilih menjadi anggota DPR ini mewakili DPR 2, Kabupaten Bandung, Barat, Kabupaten Bandung. Bayangan Anda nanti akan seperti apa? Akan melatangkan uang dari pusat ke Kabupaten Bandung untuk program apa? Gimana? Ya, paling tidak kan kita bisa, kalau saya tuh niatnya gini, kita membangun dulu pendidikannya. Kesetaraan pendidikannya, keadilan di semua masyarakatnya, sosialnya, itu dulu yang kita bangun. Ya kan, infrastruktur itu dulu yang kita bangun supaya anak-anak yang masih kecil, menengah itu nanti mereka bisa menjadi orang-orang sukses. Nah, terkait dengan wisata atau mengenai bawa anggaran, kembali lagi nanti saya di komisi berapa kan gitu. Nah, paling tidak, biarpun saya tidak mau di komisi berapa, komisi berapa, paling tidak saya bisa punya suara untuk menggedor itu Pemda, ya kan, fraksinya saya yang berada nanti di Kabupaten. Nah, paling tidak kan bisa dari sana, bisa banyak berbagai macam cara sebenarnya untuk kita mendobrak, untuk membuka matanya para pejabat yang hari ini duduk gitu. Itu kan semua harus dibangunin, ayo bangun-bangun, jangan pada tidur kan gitu kira-kira. Begini, tadi Anda sempat menyinggung bahwa Bupati Bandung yang sekarang itu diusung oleh Nasdaq. Tapi kenapa kok sekarang Anda kritis banget gitu sama Bupati Bandung? Ya, kan bukan berarti kita dukung, kita tidak boleh kritik. Iya dong, karena kita dukung, kita sayang, ketika salah kita harus kritik. Jangan semuanya dinina boboin, karena terjadi apa-apa dengan Bupati Bandung, ya kan, tidak jalan programnya ke masyarakat, yang punya beban politik kan Partai Nasdaq. Udah Nasdaq minta mahar, jangan sampai Nasdaq ini dapat hutang, hutang janji ke masyarakat, itu yang saya jaga. Jadi bukan berarti saya suka atau tidak suka, tidak. Saya bicara atas nama Partai, karena saya sayang sama Bupati Bandung, saya sayang sama Rakyat Bandung, saya ingetin kalau salah. Ya, kalau programnya lagi bagus kita puji, kalau lagi kurang bagus kita ingatkan, kan gitu. Ya, jadi pejabat kan nggak boleh dikritik, saya pun siap untuk dikritik. Ini untuk Kabupaten Bandung Barat kan sekarang dinamika politiknya rada-rada menghangat setelah kemarin ada yang melaporkan ke KPK juga, ini Kabupaten Bandung Barat yang disebut ada main urusan mutasi, segala macam. Anda melihat situasi politik Kabupaten Bandung Barat sekarang gimana nih? Ya, musim politik ya, musim politik, dinamika politik, ya mudah-mudahan tidak benar, mudah-mudahan, mudah-mudahan nggak benar. Ya kalau benar saya rasa penegak hukum harus lakukan penegakan, tapi saya berharap tidak benar, karena Pak Henki Kurniawan itu juga saya kenal lama, tapi saya berdoa tidak benar. Tapi kalau benar ya, demi atas nama masyarakat dan rakyat kan, ya nggak boleh ada tebang pilih, nggak boleh si A diperiksa si B, nggak kan gitu. Nah, artinya yang melaporkan juga harus bertanggung jawab, benar nggak laporannya, kan gitu. Anda melihat itu kemarin, ya melihat berita-beritanya segala macam? Ya, saya lihat-lihat dari berita aja, saya lihat dari berita, kan. Klasik lah kan kalau jual beli jabatan ini, cuman ya ini penyakit lama sebenarnya. Tapi ya, mudah-mudahan nggak benar. Saya isi kurang percaya, tapi kan nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, kira-kira. Gini, kemarin saya lihat, saya baca di beberapa media, Anda kritis banget gitu, mengingatkan ASN Kabupaten Bandung agar jalan main politik praktis, itu maksudnya gimana? Itu begini, ASN ini saya juga mendapatkan berita ini dari masyarakat yang saya kunjungi. Pak, kami diintimidasi sama ASN. Siapa? ABCDE, oh gitu. Kenapa? Ya nggak boleh terima warna lain, Pak. Harus warna tertentu. Wah, memangnya kenapa nggak boleh? Karena mereka merasa ini basis warna si ini, gitu kan. Oh, bagi saya nggak ada basis. Basis itu kalau kita nggak kunjungi jadi basis. Nah, makanya saya himbaw ASN jangan ikut politik praktis, daripada menyesal nanti kan. Nah, mudah-mudahan ASN ini juga tidak ada motornya. Nah, sebenarnya secara pribadi saya lihat, sebenarnya ASN ini tidak berani dia bermain politik praktis kalau tanpa perintah. Nah, cuman perintahnya siapa saya belum tahu. Nanti kita cari siapa yang perintahkan gitu. Supaya netral, biarlah masyarakat itu memilih calon wakil DPR RI-nya. Ya kan? Karena kan calon wakil DPR RI ini kan perwakilan ini. Ini bukan nyari pemimpin loh ini. Kalau pemimpin kan bupati, gubernur, presiden, ya itu pemimpin kita. Ini dia kan masyarakat ini cari calon wakil rakyat, wakilnya yang menyorakan. Jadi jangan dihalang-halangin. ASN-nya jangan ikut-ikutan. Aparatur yang lain juga jangan ikut-ikutan. Biarkan, siapkan saja landasannya. Biarkan seluruh 14 partai politik ini, ya kan? Aduh rekam jejak. Apa politik kemanusiaan yang mereka lakukan? Si anggota dewan yang udah 3 periode, 4 periode, atau 1 periode, apa yang udah mereka lakukan? Supaya mereka punya perbandingan. Supaya masyarakat banyak pilihan. Mereka juga punya wawasan. Saya selalu nyampaikan ke masyarakat itu kalau saya ketemu. Pak, Bu, mungkin Anda hari ini berpikir. Apa gunanya saya ikut nyoblos pemilu? Ya, mungkin hari ini Anda berpikir seperti itu. Tapi nanti manfaatnya itu buat anak cucu Anda. Ya, ini adalah arahnya kita. Kamu mau terima uang, dalam tanda petik money politik, ya kan? Saya selalu sampaikan, saya sih nggak mampu membayar. Karena bagi saya masyarakat itu tidak ternilai, nggak cukup duit saya buat bayar itu. Gini, di masyarakat itu tentang anggota dewan yang saya tangkap ya, kebanyakan itu muncul 5 tahun sekali dalam bentuk balihola, dalam bentuk apa. Sementara ketika dia sudah terpilih, dia lupa. Dia nggak turun ke bawah, nggak ada kerjaannya apa-apa, nggak dirasakan sama masyarakat keberadaannya. Gimana Anda melihatnya ini? Ya, ini kan kita harus melihat dari dua sisi. Mungkin si anggota dewan pakai ilmu bisnis. Iya kan? Ilmu bisnis atau ilmu malas ya, saya nggak tahu lah kan. Saya tidak mau berkomentar tentang itu. Tapi ini kan yang kepekan yang harus lebih tinggi sih masyarakat tadi. Yang rugi kan mereka. Jadi mereka hari ini harus bisa membandingkan, ini ada momentum, momentum pemilu. Iya kan? Kita mau kemana? Ini kan menentukan arah, kita mau kemana nih? Kita mau begini-gini aja, ya kan? Per 5 tahun kita ngomel-ngomel. Iya kan? Marah-marah, Pak saya nggak pernah dikunjungin, Pak saya nggak dapat apa-apa. Pak yang dapat hanya tim suksesnya, ya itu. Terserah, masyarakat mau gimana. Kalau saya, makanya saya ngajak, ayo kita jangan mau lagi direndahkan. Berapa sih itu money politik? Beli lipstick 2 juga nggak cukup kok. Tapi kan lebih baik dapet program. Banyak program yang bisa diturunkan. Nah, kalau mereka tidak komit, saya juga bilang, jangankan mereka, kalau saya nggak komit, hukum aja, jangan dipilih lagi. Itu kan hukuman paling berat. Kan Mas lebih tahu, anggota dewan itu bila perlu sampai meninggal, ya di anggota dewan, ya kan? Ya ada batasnya, kan? Jadi kembali ke masyarakat yang harus kritis, ya? Iya, masyarakatnya harus kritis. Harus berani bersuara. Udah, jangan malu-malu. Jangan takut. Harus punya keberanian, supaya kabupaten kita ini bisa maju. Bisa nanti anak cucunya itu merasakan lah. Kan gitu. Anda bikin banyak acara di Kabupaten Bandung, juga di Kabupaten Bandung Barat. Malah kalau sayang nggak salah, sebulan lalu ya, mengundang Raffi Ahmad ke sore yang... Anda memang teman dekat Raffi Ahmad atau gimana? Saya teman dekat Raffi udah hampir 14 tahun. Lama, saya sahabat lama sama Raffi. Teman dekatnya? Iya. Jadi, Raffi ya mau kesini. Ayo kita kesana. Ya ayo. Saya kan lihatnya, ya politiknya ada, tapi kan lebih menghiburnya juga banyak, hiburan kan. Pasca Covid kan, kita lihat masyarakat kan haus hiburan. Kan gitu. Kita kasih hiburan lah. Biar ada manfaatnya lah. Saya ini buat masyarakat kan. Harus bermanfaat kan. Jangan memanfaatkan kita yang harus bermanfaat. Terus gini, hari ini di Jakarta, besok di Sumatera, besoknya lagi di Kalimantan, Kalimantan Anda nempel banget sama Pak Anies Baswedan. Itu gimana ceritanya kok Anda bisa dekat sama Pak Anies? Ya, yang pasti kan saya dapat perugasan dari Wakil Ketua Umum saya kan, ikut kemana beliau pergi. Jadi, bareng-bareng itu kan, ada Pak Wakil Ketua Umum, ada saya, ada beberapa teman anggota DPR, memang yang ikut kegiatan-kegiatannya. Pak Anies untuk keliling Indonesia. Boleh tahu kalau dekat sama Pak Anies, ngobrolin apa? Diskusi terus dekat sama Pak Anies. Apa yang dibicarain? Diskusi gimana supaya keadilan sosial itu, bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar bisa kita terapkan, tidak dibaca saat upacara saja. Ya kan, kesetaraan, kesempatan. Kan setiap daerah isunya berbeda-beda. Kita kan sering ngobrol ketika dari daerah Kalimantan, misalnya ketika di pusat kan sering ngobrol, paskah ketemu masyarakat, ketemu ke daerah lain, apa isunya, kenapa mereka bisa berbeda. Banyak, banyak diskusi, dan saya juga senang banyak dapat ilmu saya. Itu kan maha guru itu. Ya kan, dan program beliau di Jakarta itu kan memang, kalau punya keluarga di Jakarta, tanya aja, bagaimana keberpihakannya beliau buat masyarakat menengah ke bawah. Salah satunya, yang saya ingat aja ini, itu rumah di DKI Jakarta, kalau nggak salah di bawah 2 miliar, itu nggak ada yang bayar PBB. Kenapa? Saya pernah tanya, Pak Anies, kenapa bikin kebijakan ini? Ya kalau saya bayarkan mereka rumah pakai PBB, itu lama-lama hilang orang Jakarta ini. Terus rumah mantan gubernur DKI, kalau nggak salah, rumah mantan pahlawan, atau apa itu yang di menteng-menteng, itu juga sama beliau, yang pokoknya punya jasa buat negara, itu dibebaskan PBB. Saya tanya lagi, Pak, kenapa? Ya kamu bisa bayangin, dulu bapaknya berjuang untuk negara ini, tiba-tiba harus membayar PBB per tahun 200 juta, misalnya, yang rumahnya di menteng itu kan, kan banyak tuh rumah mantan-mantan berjuangnya di menteng. Lama-lama mereka hilang, kayak rumahnya Pak Halisa Dikin, harus dibayar per tahun berapa, duitnya dari mana? Nah itu pilihan punya program yang cukup baik, termasuk buat angkutan publik kan, angkutan publik kan kalau awas hari ini main-main ke Jakarta, udah nggak ada metromini ngebut-ngebutan, rebut-rebutan ngambil penumpangan nggak ada, karena mereka udah dibayar per jam per kilometer kan, yang ada apa? Akhirnya mereka mendapatkan income, mobilnya jadi baru semua, jadi bagus. Banyak lah, itu aja yang saya masih ingat, tapi masih banyak program yang banyak. Ya, salah satunya rumah ibadah, gereja, itu ada 40 gereja yang beliau bangun, makanya saya tuh bingung kalau orang bilang, beliau tuh intoleran, mana buktinya? Ini kan hanya framing medsos, ada 40 gereja, 20 gereja ini dari 20 tahun lalu nggak pernah keluar izinnya, termasuk gubernur DKI yang pernah beragama non-muslim, itu aja tidak bisa membangun gereja dan mengeluarkan izinnya, tapi zamannya beliau, izinnya keluar, gerejanya terbangun. Kan gitu. Beliau juga banyak dapet komplain, dari kelompok sebelah ketika beliau melakukan itu. Tapi beliau tanya, eh, saya ini gubernur rakyat Jakarta, bukan gubernur kamu doang, bukan gubernur kelompok. Itulah yang saya tahu tentang beliau kan, yang pasti, niatnya Pak Anies, nggak punya untuk kepentingan pribadi. Saya yakin bener itu, karena saya amatin bener, karena setiap perjalanan saya yang amatin mulai dari Tasi, gitu kan, Tasi Garut, habis itu kan ke Jalan Harupat, itu saya amatin bener. Emang nggak punya kepentingan pribadi. Ya, terakhir Kang Rajip ya, apa pesan untuk warga Kabupaten dan warga Kabupaten Barat? Tapi jangan kampanye, kita belum masuk ke kampanye. Nggak boleh, nggak kampanye. Pesannya apa kira-kira untuk warga Kabupaten Bandung dan warga Kabupaten Bandung Barat? Ya, pesan saya, 2024 adalah momentum kita menentukan arah. Ya kan? Kabupaten Bandung mau seperti apa? Mau seperti ini, atau mau perubahan? Atau mau ada kemajuan? Atau mau ada kesempatan yang sama? Artinya, 2024 harus kita manfaatkan sebagai momentum menentukan arah. Nah, jadi, udah, tolak itu mani politik. Carilah memang wakil-wakil yang terbaik, sesuai dengan rekam jejaknya. Termasuk di Bandung Barat. Nanti kalau urusan bupatinya, nanti kita tanya masyarakat, masyarakat mau siapa? Jangan elit yang menentukan, masyarakat yang menentukan. Gitu, jadi, 2024 Februari, menentukan wakil rakyatnya, ya kan? 2024 November, baru cari pemimpin daerahnya, kan gitu. Ini kan dua konteks berbeda nih. Karena masih banyak masyarakat yang melihat, ini pemimpin, anggota DPR, bukan wakil. Nah, itu mas. Oke, terima kasih banyak. makasih. Atas kehadirannya di studio Tribun Jawa. Siap. Demikian, Tribuner, kewancara khusus saya dengan Kang Rajib, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Jawa Barat, sekaligus calon anggota DPR RI dari DAPIA 2, Jabar, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. selamat menikmati